Sebuah mobil Mitsubishi Lancer keluaran tahun 2003 terbakar di Kelurahan Bali Barat, Kelurahan Ganjar Asri Metro pada Senin 26 September malam. Sang pemilik mobil, Sudar Sonom jelaskan kronologi terjadinya kebakaran. Menurutnya, pada sekirap pukul 12, dirinya mengetahui api membakar mobil miliknya yang terparkir di depan rumah. Ia mengaku tidak mengetahui awal kejadian kebakaran, namun ia hanya mendapati api yang telah membesar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Humam Gifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Humam. Terima kasih kepada Rekan Mei Tribunas. Selamat petang. Saya ingin melaporkan tentang kejadian terbakarnya Mitsubishi Lancer tahun 2003 yang terbakar di Jalan Bali Barat, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Metro Lampung. Yaitu terjadi di Jalan Bali Barat. Pemilik dari mobil ini bernama Sudar Sonom mengatakan bahwa dia pertama kali menemukan mobil yang terparkir di depan rumahnya tersebut terbakar pada pukul 12 dini hari pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Sudar Sonom menjelaskan pertama kali dia mendapatkan informasi mengenai mobil yang terpakir di depan rumah yang terbakar tersebut didapati dari istri. Istri dia menceritakan bahwa pertama kali api tersebut terlihat melalap bagian tengah mobil, sehingga dalam melakukan pemadaman tersebut Sudar Sonom bersama warga sekitar memadamkan api dengan menggunakan air dan juga menyiram menggunakan pasir. Setelah itu Sudar Sonom tidak berusaha dalam menghubungi kepolisi yang dikarenakan dia menilai bahwa kejadian tersebut hanya sebagai musibah saja. Akan tetapi Sudar Sonom tidak mencurigai ataupun tidak menemukan bukti bahwa kendaraan miliknya yang sudah terparkir di depan rumahnya tersebut dibakar oleh orang lain. Sudar Sonom juga menjelaskan bahwa Mitsubishi Lancer tahun 2003 miliknya tersebut sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan juga sudah dua bulan lamanya terparkir di depan rumahnya tersebut. Sehingga dia tidak menaruh kecurigaan kepada siapapun dan juga telah menanyakan kepada warga sekitar bahwa tidak ada bukti ataupun tanda-tanda sebelum terjadinya kebakaran Mitsubishi Lancer miliknya tersebut. Oleh karena itu dia tidak berniat dalam melaporkan kejadian kebakaran yang menimpannya tersebut karena dia hanya menganggap peristiwa tersebut sebagai musibah saja. Sekian Mei. Baik, terima kasih Rekan Humam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.